yo what's up, balik lagi di channel gua kemarin gua sudah bikin video nge-sahiba versi tanya-tanya dan link videonya ada disini atau di pin atas kanan ini ya jadi disini gua mau buat konten tipe-tipe co gua disini mau buat konten tipe-tipe cewek karena kan banyak nih orang-orang yang punya tipe-tipe ceweknya masing-masing kan gua juga dan dia juga pasti punya jadi disini gua udah ada beberapa tipe-tipe cewek jadi untuk tipe-tipe yang pertama itu cewek feminim menurut lu cewek feminim itu gimana sih mata lu? feminim? feminim? feminim kan yang kayak pakaian apa ya? pakaiannya tuh kan rada-rada ini ya rada-rada apa adanya yang kayak kewanitaan banget ya gak sih? iya kan? nah gua itu suka tuh lu suka tipe-tipe cewek yang feminim? kenapa? kenapa lu suka cewek kayak gitu? enak aja dulu ya, enak dipandang gitu tenang aja kalo ngeliat cewek-cewek kayak gitu ngebosarin gak ngebosarin? enggak, gak ngebosarin justru karena gua yang suka ya tapi terakhir kali gua menilai seseorang itu feminim ternyata enggak co justru dia yang bikin trauma gua yang paling jauh oh berbahaya juga ya? buka banget berbahaya juga ya? gua suka karena emang itu cewek itu karena gua ngiranya dia feminim banget oh asli kalo feminim tuh kayak dia tuh gak banyak ngomong ya gak banyak ngomong ya iya gak banyak ngomong pokoknya so secret lah rahasia banget kayak anjing gua so sombas inggris anjing iya intinya dah intinya aneh menarik aja menarik aja cuma kebanyakan nih ketika lu udah kenal sama cewek feminim ketika udah bener-bener kenalnya dia ngomong kayak dia feminim lagi ya iya dia tuh feminim kayak ke orang-orang yang belum kenal mungkin kayak gitu sih kayak orang naik first impression dia tuh feminim tapi ketika lu udah deket sama dia kayak ya udah dia brutal kan iya sih kalo gua kalo gua gak tau ya karena gua gak tau tuh cewek feminim tuh seperti apa karena gua feminim itu kan eee cewek yang dananya tuh apa adanya dia tuh juga kayak sedikit menutupi kebrutalan dia di awal ketemu sama orang jadi gua belum belum tau nih eh gua belum tau kayak belum pernah kenal sama cewek-cewek yang feminim kalo gua gua juga gak tau sih cewek feminim itu asik abang sih asik sebenernya gua kurang-kurang mengerti juga tuh cewek feminim soalnya di apa di kampus sekalipun eee di di kampus sekalipun ini eee sedikit cewek-cewek yang gua tau tuh feminim sedikit ya karena mereka itu eee sebetulnya ada dua loh iya gua kesel banget loh sebetulnya ada dua loh cewek-cewek itu gak terfeminim tuh karena mereka mungkin maksain iya sih mungkin ya untuk circle juga sih circle juga karena plus lah gak usah kutiputan anjir juga diri lu sendiri ya anjir mau lu benci ya itu kan hobi lu gitu ketika Reza Arab selingkuh dia benci biarin dia kayak iya anjir jelek-jelek selingkuh lah dia punya duit co maksudnya gua gini lu apa sesuanya sih gak usah ngurusin orang anjir bisa gak sih di hidup lu gak usah komentar cukup diliat udah komentarnya deh aja kayak paling bener banget aja bangsa jadi hahaha kesel aku dia kesel ya lu siapa dia kesel lagi di komentar nih kayaknya di Lesti Lesti di banyak lah content creator di tiktok ngomong begini Lesti tuh udah dibela-belain wuih Lesti tuh gak perlu pembelaan lu ya benar benar banget Lesti tuh gak perlu pembelaan lu itu masalah pribadi mereka masalah keluarga mereka toko misalkan gua bisa menilai nih ya elah banyak juga coy kasus-kasus kayak KDRT di Indonesia banyak yang gak tercium oleh publik banyak ya kan karena dia artis aja iya karena diri atas aja jadi namanya ada pasal ada ketika yang kayak gitu yaudah coba dia belum pikir ke masalah lu jadi korban kasus KDR dan gak banyak orang tau itu cuma bisa bantung diri anjir jadi gak usah komentar kayak apaan sih Lesti udah dibela-belain bukannya putus yaudah biarin itu hak dia kita gak pernah ada yang tau dia men anjing lu tipe cewek yang kedua ini itu tipe cewek yang pemalu pemalu lu pernah ketemu gak sama tipe cewek yang pemalu kalau gua pernah cuman gua gak gak apa gak bisa satu satu jalur nih sama eh bukan keduanya kayak satu ngobrolan sama cewek pemalu tapi gua yakin sih banyak cewek pemalu yang yang kalau misalkan mereka udah tau nih cewek itu dia pasti banyak omong kayak hilip pengetahunya tinggi juga pasti relasinya banyak terus suruh pandangnya itu jauh cuman gua belum pernah ini sih tapi belum pernah deket sama cewek pemalu lu pernah gak ketemu sama cewek pemalu gitu kayak jadi temen gitu pernah ngapain lu sama cewek pemalu gimana sih gua di sebelum di nerf abis-abisan kayak gini nih cewek gua di mana-mana anjing kayaknya gua bilang lu suka ganteng batet lah emang apa gak suka aja ada gua sempet dideketin sama cewek pemalu dia dia aja ketemu gak mau takut dia main kiai ya lu tuh bakal tau lagi belan kisah gua soalnya gua di pesantren tuh asing ya gua aja ketemuan tuh di sekolah dia gak mau alasannya takut pernah skor ya kan namanya di pesantren kayaknya main aturan gak iya bener 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 kalo misalkan lagi jalan-jalan nih di halaman pesantren gitu ketemu dia gua tegor tuh ya kan pake dalil-dalil nahu suorof dia malu kayak tersipu gitu kan dia malu bener orangnya malu kalo misalkan ada yang dia tau lagi berhubungan sama gua dia tuh malu ada juga ketemu gua pernah ketemu tuh anjing gua sesokan temet co dulu pake peci di pesantren kayak gini nih keren banget anjir nih kayak cerah banget gitu ya asli ya kan pandangnya cerah gitu ya dan gua kaget gua ditebor sama adik kelas cantik buat duh bodi gua hebat lah pokoknya dan itu gua gak nyangka anjing bisa FPBN sama dia pasti dan orang tuh pada kaget anjing lu bisa kok deketin dia co gua juga gitu ya gua juga gak tau gitu loh karena mungkin ya dia melihat sesuatu di diri gua lain atau gimana gua gak ngerti dan disitu gua menilai ya karena gak semua perempuan itu pandang fisik gua kasih tau sama lu jangan insecure co ya itu banyak aja tuh poin-poin-poin video sebelumnya nah intinya lu jadi cowok nih ini pesen gua buat cowok ya jangan pernah lu insecure ketika lu mau maju buat deketin cewek anjir gua suka nih sama dia nih ya lu deketin lu lu masuk nih ke jalurnya lu coba jangan langsung insecure gitu badan atau gak muka kalo insecure diri ya tapi kalo untuk perekonomiannya itu beda lagi beda lagi beda lagi tuh kalo untuk kayak ah uang jadi gua disini jangan itu tuh beda lagi kalo ada locker kasih tau gua apaan lagi butuh ya aku pahal gitu banget tuh ya karena kan kita punya jalurnya masing-masing nih untuk deketin cewek apalagi kan karena kan cowok juga gak bisa hidup juga nih apa cewek ya kan dia juga butuh oh iya pak manusia itu diciptakan dari bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling disengar hal tujuh loh kayak 13 tuh dia telong cari pertemanan yang gua gak pernah sinkron sama dia men gak pernah kita bertolak belakang sumpah gitu loh setiap malam minggu dia dateng ke rumah gua siapa yang tau dia dateng ke rumah gua ngaji dia sama gua bener-bener bertolak belakang juga dengan lu nih buat nasihat kan kalo misalnya lu mau deketin cewek itu adalah pertarungan lu bukan pertarungan orang lain ya kan lu yang fighting lu yang survive lu yang bisa deketin cewek itu bukan orang lain jadi jangan pernah disitu di pertama kali lu bertarung gua boleh kasih analogi apa ya kalo lu memancing pastikan umpan lu mumpuni kalo misalkan lu mancing setajam apapun kayak lu kalo misalkan lu tak umpannya tanah gak bakal dapet pakai cacing apa namanya kemungkinan untuk mendapat ikannya tuh ya sekitar 30% lah kalo lu mancing ada kemungkinan lu bisa dapet dan gak dapet itu bagaimana lu ngolahnya kayak gitu dan satu hal yang harus lu ambil itu adalah ketika lu mancing jangan pernah mengharapkan lu bakal dapet ikan jauh ekspetasi jauh ekspetasi jauh ekspetasi eksekusi dengan cara lu sendiri intinya ini ya yang bener-bener nge-peri banget itu terserah lu mau pake peta makanya terserah lu cuman kalo dari gua stop insecure balikin bersyukur kalo gua gitu hancur next cewe sporty sporty apa tuh sporty itu cewe yang sok olah raga lu pernah gak obrol-obrol sama cewek? dia sok olah raga kayak sporty banget nih dia gue lari jatuh lari dia proaktif dan bahkan yang hal gua kuah gua khawatirin pun dia berani gitu kayak contoh dia dia melakukan hal yang bisa membahayakan diri dia gue pengarang itu tapi dia yakin banget dia bisa ngelakuin itu oke gua ngeliat dan dia berhasil gitu sporty banget keandaikan gua ada di sebareng sama dia ya dan dia gak bakal maksain hobi gua apa jadi kita bener-bener bakal saling melengkapi ya ini pandangan gua ke depan cuman gak tau men ya sih liat nanti lah kalo gua apa ya gua sering juga sih punya kenalan-kenalan cewek sporty dan soalnya kalo cewek-cewek sporty ya men itu udah pasti dia good looking rata-rata dan body goals jadi hanya sedikit ada hanya sedikit orang yang bisa dapetin cewek-cewek sporty intinya lu harus banyak berpikir lah tau diri bahwa misalnya gak ada kesempatan ya mundur tipe cewek selanjutnya itu tomboy oh tomboy tomboy gua pernah ya pokoknya gak kurang lagu masalah cewek nah kayak gua nanya mau buat konten itu sama dia karena dia tau nih tomboy gua pernah deket seru gak sih cewek tomboy apa ya gak ada bedanya gua sama dia tomboy kan lebih ke laki-lakian nih cuman gak berpengampe anak lagi cuman dari kayak sifatnya gitu itu gak asik menurut gua karena apa ya laki-laki itu perlu yang bedanya jodoh cerminan itu sebenernya bertolak belakang kayak kita cermin nih sesuatu yang ada di kanan bisa jadi dari kiri namanya cermin kan ya gak semuanya sama gak harus sebenernya jodoh cerminan diri itu orang-orang pada nafsiran mungkin sama ya diri kayak misalnya gua sama sama diri kayaknya jodoh gak sebenernya gak kita tuh sebenernya antara cermin tuh seharian melangkapi jadi ketika gua ketemu sama cewek tomboy waktu itu bener-bener kayak capek ya capek itu abis-abis ternalagi gua gimana cara gua ngembangin dia dirinya iya sih gua juga apa ya kalo gua juga gak begitu tertarik sama cewek tomboy soalnya dia kayak bener-bener friendly dapet ya gak salah sih friendly maksud cuma kayak over gitu mungkin kalo cewek-cewek tomboy jadi penampilan tuh asik kayak kambuta pendek kita kan kayak tomboy gitu kan emak gua juga tomboy soalnya kalo gua apa ya gua gak begitu suka sama cewek tomboy karena gak asik juga sih emang bener gua setuju itu gak asik karena apa ya ketika gua sama cewek tomboy jangan tau lah pasangan apa pasangan nih pacaran itu tuh asiknya tuh gak keliatan di mata orang menurut gua jadi gua gak begitu suka sama cewek-cewek tomboy bukan berarti gua mencet cewek tomboy itu cewek yang kurang segala berarti bukan cuma emang dari guanya aja kurang suka gitu karena itu kan selera baik masing kan lu mau suka cewek tomboy ya itu hak lu lu suka sama cewek yang sporty banget olahraga banget itu hak lu itu tergantung siapa dan bagaimana menikapi cewek itu nah selanjutnya itu cewek-cuek cewek-cuek itu menurut lu gimana kalo gua apa ya gua sebel banget sama cewek-cuek sebenernya cuman tergantung orangnya sih kalo misalkan kita ngomong tergantung orangnya itu subjektif banget kayak gak bakalan nemu jawabannya ya memang tapi ketika kita menilai dari kacamata pengalaman sudut mendang kita misalkan sudut mendang gua cewek-cuek cewek-cuek kalo misalkan lu gak punya mental buat ngerima hasil lu gak bakal dapet dari apa yang lu perjuangkan dan lu ngerasa kayak effort lu tuh udah banget banget lah delete kecuek gitu jangan kok ya daripada lu punya mental jangan jangan pernah merjuangin cewek-cewek lu kayak lu juga suka banget nih suka banget tuh lu udah bukan orang awam lah di dunia kayak ngejar-ngejar cewek kayak cewek-cewek terus diginiin dia tuh gak bakal cuek lagi tuh misalkan dia udah bener-bener kenal kita kalo misalkan lu udah ngelamu itu silahkan tapi ketika lu orang yang baru terjun nih di dunia kayak percintaan masih awam lu lu udah jangan deketin sekali-kali cewek-cewek misalkan jangan mulai halo gimana gua mau kenalan nombor dulu ha? ya? gitu? wah gua dibalas kayak gitu udah males banget iya jangan mulai intinya kalo lu mau deketin cewek-cewek lu harus mau kuat mental lu harus kuat mental cewek-cewek itu gak bisa gak gampang dikontesin men lu kalo udah mau ngontesin cewek dikontesin balik icep lah berat-berat mati berat-berat keputusannya ngobrolannya baru kayak hai namanya siapa? oh ini nomor di mana? disini udah makan belum ketika dia bilang udah iya dan lu tuh capek banget udah capek banget lu bener-bener kayak terpuras gitu sedangkan kita kan kayak cowok itu mau coba untuk perhatian tapi perhatian kita sebenernya kalo cewek-cewek tuh kayak dalam arti digni gua tuh udah tau maksud lu tau dia itu orangnya cuek jangan kontes dulu lu cari apa yang dia suka lu cari apa yang menurut dia menarik lu bakal kontes disitu contoh gini kalo misalkan lu mau nangkap ular jangan pernah nangkap buntut nih lu tangkap kepalanya kalo lu tak dapet kepalanya lu bakal dapet tuh badan yang buntutnya jadi harus banyak-banyak komunisi kalo misalkan lu masih kekes sama cewek-cewek ya itu silahkan lah itu emang udah jalan lu lah jangan tiba-tiba take care next itu cewek pintar ini semuanya kriterianya ada di dia cewek pintar lu suka kasih sama cewek yang kayak ilmu pengetahuan nya tinggi jelas jelas men terus dia tau nih kayak sudut pandang wah aku tuh kayak gini nih bagusnya gua suka banget karena gua bisa melakukan apa hal apa aja sama dia gua gak bakal segera-segera nanya ke dia dan dia juga pasti ketika dia pintar dia gak bakal nanya hal-hal yang receh sama gua cuman pintar ya gua betul banget sih cewek pintar kayak gak cuma kayak ngawong-ngawong doang iya karena gua berusaha sama cewek pintar itu enak sih itulah kayak bener-bener enak ketika dia pintar dia bakalan tau cara bicara sama lu dia bakalan memahami lu iya tapi lu juga harus jangan bego lu kriteria pengen nyali cewek yang pintar tapi lu jangan bego maksudnya ketika udah dapet nih kenalan cewek pintar ya lu nanya sama sesuatu sama dia gitu karena ketika dia bener-bener pintar dia gak bakalan ragu untuk menjawab dan dia gak bakal mikir apa sih nih orang nanya mulu enggak karena ketika dia punya kepintaran dia pasti bakal membagi ilmu iya pasti membagi ilmu gitu dan ya ya kalo gua setuju sih sama dia ngerah ngobrol sama cewek pintar itu asik wawasan lu bisa nambah jadi bukan cuma ini bukan cuma bisa dandan iya bukan cuma bisa joget bukan cuma bisa ngomentarin gak mungkin gua nyari pasangan yang goblok ntar gak bisa dia bisnis lagi iya iya bingung misalnya gua yang masak nih ya kan gua dagang ayo kita berbisnis kita buka usaha kita rimpi semua dari awal nanti ketika kita besar kita susah jatuh bareng gitu gua pengen kayak gitu co jadi ya susah dapet cewek kayak gitu dan gua kenapa gua ambisius banget sama cewek ini dan gua ngeliat sesuatu hal yang gak bisa diatakan orang lain di dalam diri dia gitu mantai nih pokoknya kalo bisa lu mau deketin cewek pintar ya lu jangan begu-begu banget lu jangan begu-begu banget jangan begu-begu banget biar gak dimalu-maluin anjing sama temennya eh asal lu tau ya cewek pintar pasti cerita lu itu pinter iya gitu pasti sih jadi next casan casan oh shiit man buat lampu dong welcome bae abis ada trouble nah dada next cewek kocak cewek kocak lu pernah ketemu cewek kocak gak? jadi dia apa-apa ketawa gitu hehehe sumpah gua belum pernah ketemu cewek kocak lomba bener gua merasakan lu kan sama cewek kocak nih ya mungkin dia ngelawak mulu dia gak ngelawak mulu sih itu jadi dia kocak kayak gitu dia kocaknya itu kayak tiba-tiba random nih lu pernah gak sih makan ketopra pake pisau hehehe dia ketawa gitu iya terus dia ketawa gitu mau buatnya doksnya receh iya doksnya receh banget dah iya gua belum pernah dia gak tau ya tapi emang ada ya cewek kocak ya gua gak tau gitu loh kok emang ada cewek kocak jarang sih jarang ya? cewek kocak tuh ya pasti dia kalo misalkan cewek kocak kenapa banyak cowok yang jadi stand up comedy iya iya bener juga ya cuman kalo misalkan cewek lucu tuh jarang mungkin cewek itu sebenernya lebih banyak ngomong dan kesedihan kalo misalkan dibilang cewek lucu itu sebenernya itu cewek itu penikmat lucu dah dia suka humor-humor gitu iya cewek itu penikmat lucu dan kita itu ya apa sih namanya sumber dari pelucuan tersebut karena sejatinya cewek itu penuh rasa sakit sih kita laki-laki emang banyak sakit cuman kita menyikapinya dengan happy tapi cewek ketika bener-bener don banget dia lebih sering nangis perempuan perempuan ataupun orang yang ketawanya lebih nyarin itu biasanya masalahnya paling rumit iya kalo misalkan ada hal-hal keceh terus dia ketawa lebih besar biasanya mau nangis dia tumbuh ke tempat pun nangis itu tempat spita gitu dan kayaknya gue gak itu di diri dia gue belum pernah ketemu juga sih sama cewek-cewek kocak itu belum pernah ketemu juga jarang sebenernya jarang iya bener dan jarang kalo kocak dia apa ya gak jelas tapi kalo misalkan kocak itu gak jelas berarti belum pernah ketemu ya belum belum pernah ketemu kalau misalkan ada itu ada Tuhan-Tuhan memberikan kasih ketemukan cuman sampe sekarang gue hidup belum pernah sih ketemu cewek kocak jadi pertanyaan terakhir nih cewek friendly oke thank you banget gue sebenernya teman-teman yang ngomongin cewek friendly kalo gue gue gak suka cewek friendly karena cewek friendly tuh kayak tai cewek friendly tuh kayak tai dia gak bisa meminimalisir cara komunikasi dia ke orang bahkan dia punya pacar dan gue sangat bertolak banget dengan cewek friendly jadi thank you so much for watching jangan lupa like comment dan subscribe bikin video-video kayak gini lagi gak tau kapan dan ya jangan lupa untuk di-share-share ya disini gak ada menyembuh siapapun cuman gak semua orang tuh bisa terima sama tipe-tipe cewek yang barusan ya kan karena tipe-tipe cewek tuh banyak jadi kan terlalu apaan sih nih dua orang gak jelas banget iya iya lo gak jelas orang belum terkenal tapi kita terkenal bonus lah kita cuma pengen mengekspresikan iya mau mengekspresikan aja gitu apa yang gak bisa kita ekspresikan emang lu gak bisa lu gak bisa mengekspresikan kayak gitu ya pikiran lu dangkal banget sih jadi sampai jumpa di next episode ya see ya bye 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 Terima kasih telah menonton!